hai 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 persiapan persiapan BPDB sudah kami lakukan dari awalnya dari SDM nya dipergiakan SDM karena perserana sampai hari ini sudah mulai juga BPDB yang yang rencananya ini adalah selesai dengan perasaan BPDB online jalan-jalan saja akan diberikan SDM diperlustruksi masing-masing abadeng kota tidak ada operator, administrator dan airspace sehingga sangat bersihnya dibanding abadeng kota di wilayah tetap serius, tenang sudah sebingung kalau ada bermasalah-bermasalah yang bergadakan di kompetisi ini, KBGB bisa lapor kepada pendidikan hasilnya dari kompetisi yang kita lakukan meskipun yang kita memasuki KBGB dari 2017 ini kami kira sudah maksimal yang dilakukan oleh pihak pendidikan di Jawa Tengah jadi perusahaan-perusahaan juga sudah tidak oke, kami juga melihat dari internet tadi juga kita berjalan dengan baik yang aksesnya boleh cepat kami kira, perusahaan tentunya harus ada di depan dari masyarakat dari semua pihak BDT, online SMA, SMA, Negeri di Jawa Tengah di Jawa Tengah, sekolah-sekolah yang lain di Jawa Tengah, sekolah-sekolah yang lain kita harapkan bisa bisa sukses hasilnya, setelah melapain perdaftaran online ini gimana? perdaftaran online ini perdaftaran sih kecepatan kecepatan ya itu nanti di-save dulu tidak bisa harusnya karena kita nge-printnya eh cari internetnya disini cari cari perlindungan tidak bisa nge-print artinya website ini tidak menyediakan save data save file gitu ya iya iya itu solusinya itu solusinya? ya mungkin ada ada percayaan jadi tapi bisa minimise terus selip ke warna terima kasih nanti di perangkatan BDP kan terbagi dari dua seiring dengan orang-orang pembah yaitu PBDP yang ada di sekolah dasar dan sekolah pendidikan sekolah mara pertama itu berada di kota kota dan kota dan sekolah kelanggan atas dan sekolah mara kejuruh yang berada di provinsi saat ini dengan pembagian pengolahan itu tentunya provinsi menjadi yang pertama dalam pengolahan BDP di Jawa Tengah ya untuk SMA dan SMA dan persiapan itu menjadi penting kita lihat sejauh mana pemerintah provinsi dalam Dinas Pendidikan dan Duraian untuk menghitung ya apa namanya apa namanya penyelenggaraan dari PBDP yang ada di kota kemudian temuan kami saat ini ada beberapa hal yang menjadi catatan baik itu dalam proses persiapan maupun dalam regulasi yang pertama terkait dengan sosialisasi PBDP online di Jawa Tengah PBDP online di kabupaten kota yang dulu menghandle SMA belum seluruhnya proses seleksi itu bersifat online mungkin ada yang masih offline sampai langsung ke sekolah dengan proses online yang ada di pemerintah provinsi ini kami melihat sosialisasi itu belum beranimasi secara regulasi kami melihat komitmen dari dinas provinsi itu belum terlihat dalam mengarahkan proses penyelenggara ini supaya terlaluan kami melihat ada di dua poin yang pertama adalah terkait dengan apa namanya tidak boleh adanya penguatan liar yang ada di sebuah kemudian yang kedua pembayaran pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan sekolah dalam hal ini misalkan jual beli serangkan dan persiapan kita selamatkan dan saya menyakitkan itu tapi ini tidak bisa menjadi apa namanya tidak bisa ditolemer kalau persiapan mungkin kalau kurang tidak tidak dari sana karena ini proses seleksi yang melakukan pendidikan sekian ribu orang yang ada di calonan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih